KUOK HON HONG Itu adalah pengusaha yang paling besar di Singapura Dan memproduksi minyak kelapa sawit terbesar di dunia Mulai tahun 1991 sampai 217 Berapa tahun itu? 20 tahun lebih menjadi raja minyak kelapa sawit Hebat Negara kecil Singapura, mungil Tidak ada daerah untuk menanam kelapa Tetapi dia juara nomor satu Menjadikan kelapa sawit itu menjadi minyak gorengnya Bisa dipakai dunia Bagaimana kiatnya dia hidup? Bisa demikian Coba kita bahas Coba kita telah ah Kiatnya itu Kok bisa-bisanya dia menjadi orang terkenal Tidak bunyi sumber daya Malah terkenal di bidang minyak kelapa sawit Coba seperti apa? Kiatnya dia Kiatnya dia itu atau falsapa hidup dia itu Menurut kok falsapa hidupnya dia adalah Untuk suksesnya satu bisnis Anda harus Satu, bekerja keras Dua, fokus Tiga, inovatif terhadap lingkungan Lingkungan itu siapa? Ya tentunya sebagai industrialisasi Harus kepada konsumennya Apa pendendan konsumen harus diikuti Ya kalau tidak Bagaimana kita menjual Hasil produk kita Nah itu Jadi ada kiatnya ada tiga itu Coba kita telah ah untuk Bisnis tingkat kecil kita Di sini, di masyarakat sini Sebagai inspirasi Inspirasi kita orang-orang kecil Untuk bisa belajar Mandiri berbira swasta Supaya sukses Ya jangkan sukses seperti Ya siapa tahu juga lah Itu namanya nasib juga Ya paling tidak Kita bisa punya usaha yang tidak bangkut Itu aja itu Nah kita ambil Ketnya Yang pertama kerja keras Ya tentu Kerja keras Pasti Pasti Nanti kita akan ambil satu contoh Contoh real Kalau boleh Dari saya sendiri Karena pernah berpengalaman di bidang itu Nanti saya sampaikan Kerja keras Dua Fokus Ketiga Inovatif Nah ambillah contoh sekarang Saya pernah Pada waktu Jamannya dulu Sekarang ini Harga minyak goreng saat sekarang Kan sedang tinggi-tingginya Tetapi Zaman dulu Bila 10 tahun yang lalu Pernah juga kejadian Minyak goreng itu Harganya tinggi sekali Nah waktu itu Saya punya ide Membuat Minyak Ke Minyak goreng dari kelapa Dari kelapa Dari buah kelapa Nah itu kan sangat terkenal Kalau minyak goreng itu Wah luar biasa Gurihnya Tapi kita harus membuatnya Dalam jumlah besar Kalau dalam jumlah kecil-kecilan Sudah ada Di kampung-kampung Ibu-ibu rumah tanggal Sudah banyak Yang membuat Kelapa Apa namanya Buah kelapa Itu dijadikan minyak goreng Nah Pada waktu itu Kebetulan Saya kenal pada Seseorang pengusaha Jerman Saya coba Mengomong Kalau mereka pernah Sempat menawarkan Nah ini ada Mr. Mahdi Ada Di Jerman Namanya mesin Mesin yang bisa Dipindah-pinah Jadi mesin itu Tidak terlalu besar Bisa dipindah-pinah Jadi disesuaikan dengan Tempat produksi Kelapanya dimana Itu kita bawa ke sana Atau tergantung Apakah kita mendirikannya Di tempat Kelapanya Atau Kita mendirikannya Itu di Tempat tenaga kerjanya Tergantung sekarang Mana yang lebih dominan Memakan Buang banyak Itu kita hindari Kita cari yang lebih dekat Apakah dekat Buah kelapanya Atau dekat Sama tenaga kerjanya Karena Mesinnya Mesin kecil Memang namanya Mesin Pindah-pindah Tidak seluruhnya Bisa Dikerjakan semua Pake mesin Seperti Menguliti Itu masih Pake tenaga manusia Terus Membuka Buahnya Buah bagian Dalam kelapa Itu Pake tenaga manusia Tapi banyak Tumat yang sebagian besar Dipakai Mesin itu adalah Menjadikan Buah Dalamnya Kelapa itu Sampai Menjadi minyak Nah itu Itu baru Fungsi Mesinnya Karena mesinnya Memang Tidak terlalu besar Gede Namanya aja Mesin kecil Industri kecil Nah begitu Nah cuma Kerja keras Oke Kita sudah bekerja keras Untuk mendidikan itu Sampai kita Surpay Ke negara Kalau berlaku Di Tabanan Banyak sekarang Di Tabanan Selama 3 bulan Habis Buah kelapanya Wilayah Tabanan Kita bawa ke negara Negara mungkin Lebih banyak Bisa Selama 6 bulan Atau Cepatai Utara Kita bisa Taruh 1 tahun Dan Selanjutnya Di Pertengahan Pergunungan Perbukitan Tinggi Dari yang Julang Dari Gilimanuk Sampai Karangasem Itu kan Pohon telapas Semua Isinya Itu juga Nanti Dikumpulkan Semuanya Mungkin Bisa Kalau dipikir-pikir Bisa sampai 5 tahun Terus Mutar lagi Kembali Ke Tabanan Nah itu Terus Sampai-sampai Kita sudah Melacak Sampai Ke Daerah Lombok Lombok itu Mulai dari Lombok Barat Terus Keliling Pantai Ke utara Lombok Utara Lombok Tengah Terus Kemudian Lombok Timurnya Selatan Semua Kita Memungkinkan Untuk Membawa Mesin itu Kesana Suatu saat Nah Terus Yang Banyak Kita Pikirkan Fokusnya Sudah Kita Fokus Kita Melihatkan Itu Sampai Kepelidia Nah sekarang Sampai Tingkat Yang Terakhir Kiatnya Palsapa Hidupnya Si Kuop Yang Terakhir Yang Inovasi Terhadap Permintaan Lingkungan Nah Namanya Permintaan Lingkungan Kan Mencari Harga Termurah Ternyata Harga Termurah Itu Kita Tetap Kalah Oleh Minyak Kelapa Sawit Yang datangnya Jauh-jauh Dari Kalimantan Dari Sumatera Tetap Bisa Lebih Murah Dari Kelapa Kelapa Dari Minyak Kelapa Yang Bikinan Sendiri Nah Itu Artinya Untuk Tahap Itu Masih Gagal Siapa Tahu Kalau Masih Bekerja Terus Terus Nanti Kita Tetap Ingin Berjalan Terus Keinginan Kita Tidak Patat Semangat Siapa Tahu Satu Saat Bisa Jadi Tidak Tau Juga Nanti Cuma Itu Masalahnya Karena Kita Kalah Kita Semuanya Bisa Dikerjakan Oleh Mesin Nah Kalau Satu Saat Sudah Semuanya Bisa Dikerjakan Oleh Mesin Bisa Dikin Mungkin Bisa Bersaing Harganya Masa Bisa Kalah Sama Minyak Yang datangin Dari Sumatera Kalimantan Kan cukup Jauh Biaya Angkutan Itu kan Lumayan Itu Harusnya Bisa Kalah Mereka Nah Itu Nah Demikian Demikian Itu Suatu Contoh Yang Belum Tercapai Artinya Kiat Atau Palsabah Hidupnya Kewok Itu Kayaknya Betul Sepertinya Betul Kalau Kita Bisa Menerjakan Sampai Tuntas Tapi Kita Belum Punya Keberanian Karena Ketiatan Dianalisa Kita Masih Agak Merugi Karena Lawan Kita Terlalu Kuat Ya Siapa Tahu Suatu Saat Nanti Adik-adik Kita Yang Melenial Bisa Melanjutkan Usaha Kita Itu Mungkin Kemarin Gagal Satu Saat Nanti Bisa Akan Sukses Ya Terima Kasih Sampai Sini Penyampaian Saya Sampai Ketemu Besok Pagi